Perkenalkan nama saya Parulena Pitpulu, saya berasal dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin yang Anda belum ketahui bahwa pariwisata Bintan ini berbatasan dengan Singapura. Jarak yang ditempunya itu cukup 45 menit. Bintan merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. sebab pariwisata Bintan ini memiliki sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah. Pulau Bintan ini juga menyediakan daya tarik pesona ragam yang tidak kalah menarik dari daerah sebelumnya, seperti tempat yang saya berada pada saat ini, yaitu Gurun Pasir. Gurun Pasir merupakan salah satu gurun yang cukup terkenal bagi wisatawan domestik maupun pemancang negara. sebab gurun pasir dahulunya dikenal oleh aktivitas penambangan pasir bagi masyarakat setempat. Makin lambat tahun, gurun pasir ini dikelola masyarakat secara berbasis masyarakat menjadi daya tarik objek wisata. sebab gurun pasir ini meliputi daya tarik tertentu, seperti yang ada di depan saya ini, laga biru. Laga biru merupakan salah satu wahana olahraga air yang dapat ditawarkan oleh wisatawan untuk melakukan aktivitas bermacam-macam, seperti mendayung, bermain sepeda air, melakukan berenang, dan lain sebagainya. Di Gurun Pasir ini juga, wisatawan dapat menikmati, yaitu olahraga memanah. Olahraga memanah salah satu jenis atraksi yang paling menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Apabila wisatawan yang ingin berkunjung, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar 10.000 rupiah. Namun, selain itu juga, pariwisata bintan menawarkan jenis atraksi wisata alam. Mungkin tidak heran lagi bagi para pengunjung, baik domestik maupun mancanegara, pariwisata bintan ini memiliki atraksi alam, salah satunya area lagui. Area lagui ini menjadi salah satu tempat wisata yang bertaraf internasional berupa pesona dan resort, serta hotel-hotel yang bertaraf internasional. Di situ juga, wisatawan dapat melakukan penginapan, dapat melakukan aktivitas olahraga air, seperti berenang, berselancar, maupun bersenang-senang. Di lagu itu juga, terdapatnya hutan mangrove. Hutan mangrove yang dikelola masyarakat setempat untuk jadikan daya tarik ekowisata berbasis masyarakat. Sebab, hutan mangrove ini juga menawarkan ragam spesies hewan-hewan liar, seperti ular, walet, monyet, dan kera. Serta itu juga, di wisata mangrove ini juga, wisatawan ditawarkan dengan ragam daya tarik kuliner, seperti seafood. Bahwa seafood ini tidak asing lagi didengar oleh wisatawan domestik maupun lokal. Sebab, hutan mangrove ini juga hutan yang lengkap terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Bintan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintan menawarkan ragam jenis atraksi wisata olahraga yang bertarung internasional, di mana wisata olahraga itu dapat diartikan sebagai berwisata sambil menonton pertandingan. Bahwa wisata olahraga ini juga dapat mengubah pola hidup masyarakat setempat, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat yang ada. Wisata olahraga ini juga diantaranya itu seperti Bintan Tretland. Bintan Tretland merupakan salah satu olahraga yang seperti sepeda, berenang, dan berselancar. Bahwa di Bintan ini juga memiliki pesona daya tarik yang enak bagi para pengunjung. Sebab jarak yang ditempunya itu cukup ekstrim dan cukup jauh. Bintan Tretland ini dilaksanakan di Nirwana Garden Lagoy. Selanjutnya, Bintan Ironman. Bintan Ironman ini objek wisatanya sama seperti dengan Bintan Tretland. Namun perbedaannya ini jarak yang ditempu dari berbagai aktivitasnya itu cukup rendah dibandingkan Bintan Tretland. Bintan Ironman ini dilaksanakan di Lagoy Bay. Namun jika Tretland Bintan juga menjadi salah satu kalangan favorit olahraga yaitu bersepeda. Olahraga bersepeda ini memiliki daya tarik atau pesona olahraga yang menjadikan wisatawan untuk berkeliling ke Pulau Bintan. Sehingga wisatawan pun akan terbuka sehingga wisatawan pun akan antusias ketika berkunjung ke Pulau Bintan ini. Dari berdasarkan tahun ke tahun bahwa negara yang paling sering mengunjungi Pulau Bintan ini yaitu negara Singapur. Sebab negara Singapur ini merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Bintan. Dengan jarak yang ditempunya itu 40 menit menggunakan kapal feri. Namun wisatawan Tiongkok pun menjadi favorit ketika berkunjung ke Bintan ini. Jika sebab pandemi ini maka wisatawan pun akan berkurang. Selanjutnya akses pariwisata ke Bintan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Cynthia Hidayat dari kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan akses dan aminitas penuju ke Bintan. Untuk akses kita bisa melalui dari darat dan laut. Kalau dari darat dan laut itu kita bisa kayak berpergian dari luar kota menuju kota Pasabila itu untuk melalui penerbangan ke Singapur dari negara Singapur itu. Nah kalau untuk di aminitas, aminitas yang terdapat di kota Bintan ini ada mirwana riset, mirwana klub, mayang sari, dan macam-macam itu. Nah kalau di mirwana ini ada beberapa villa, 4 villa seperti kayak ada mulai harga penginapannya itu dari harga 1 juta melalui untuk dengan gaya spot foto yang mewah. Nah kalau di ini terdapat juga jadi perpaduan antara seperti gaya hotel mewah itu, itu kurang lebih harganya 2 sampai 3 juta. Nah untuk yang di mayang sari ini dia terdapat ada kayak fasilitasnya ada wifi, gratis, kolam berenang, tempat sepa, dan berbagai macam lainnya.